Polres Kulonprogo, Yogyakarta menangkap empat tersangka penjualan bayi di media sosial. Mereka menjual bayi dengan harga ratusan juta lebih. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi terungkap, kejahatan ini sudah dilakukan oleh para tersangka hingga belasan kali. Polres Kulonprogo, Yogyakarta mengungkap praktik jual beli bayi di media sosial Facebook. Empat tersangka berasal dari Jawa Tengah berinisial AH, laki-laki 41 tahun, A, laki-laki 39 tahun, NN, perempuan 20 tahun, MM, perempuan 52 tahun. Polisi lantas mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan bayi, telepon genggam, kwitansi, serta uang tunai. Polres Kulonprogo, AKBP Wilson, Bukner, Pasaribu, mengatakan para pelaku telah melakukan aksinya belasan kali dan menjual bayi mulai dari 25 juta rupiah hingga ratusan juta lebih. Dengan tarif yang berbeda-beda, tarif yang berbeda-beda maksudnya adalah jenis kelamin, mulai dari jenis kelamin yang laki-laki itu tarifnya 20 sampai 40 bahkan 75 juta. Kalau wanita itu sampai 25 sampai hampir ratusan juta. Dan kalau belas teran, dalam hal ini keturunan luar, belas terannya itu sampai ratusan juta ke atas. Sementara seorang bayi laki-laki usia 3 hari yang diduga akan dijual melalui Facebook berada di bawah pengawasan dinas sosial dan dinas kesehatan. Bayi tersebut kini dirawat di RSU Dewates dan kondisinya mulai membaik. Kami kan menerima, kami di rumah sakit menerima bayi dari dinas sosial. Kemudian saat itu memang kondisi bayi ada gangguan nafas ya, perlu perawatan di ruang bayi. Dan saat ini kondisi bayi masih perlu perawatan di ruang bayi, tapi untuk kondisi relatif stabil. Sebelumnya, penyidik Polres Kulon Progo berhasil menangkap keempat pelaku kasus jual beli bayi. Diketahui, para pelaku berpura-pura mencari bayi untuk diadopsi dengan harga kisaran 25 juta rupiah. Bayi tersebut kemudian dijual lagi di media sosial dan memalsukan dokumen bayi. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari orang yang berpura-pura akan membeli bayi, pengantar bayi ke pemesan dari media sosial hingga otak pelaku. Kini, keempat pelaku dicerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman paling lama, 15 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One, menggabarkan.